Hehehehe Aaaaaaah Hehehehe Eh, ngapa sih? Toko-toko nangis-nangis bareng? Kena jagung? Hehehehe Mingkep-mingkep! Mambung! Ah, mesti mau mbengi Ketangkep Satol Pepe Alah, Satol Pepe ngini wis biasa, wis member Hehehehe Kena Raja Polisi Ya kan? Keturnya Raja Polisi, aku seneng! Hehehehe Assalamualaikum Hehehe Hehehe, ada kamu Kenapa? Ini? Sorry ya Hehehehe Cuih Hehehehe Hehehehe Halo Guys Welcome back to Youtuber Indonesia Jika kalian suka sama konten-konten kita silahkan bantu share Dan jika kalian gak suka silahkan unlike aja So, enjoy the next video My Rista Malam ini spesial banget karena kita kedatangan sesosok apa seseorang nih gue juga bingung ya kan nyebutnya mau dipanggil mas gak enak mau dipanggil mbak takut nyinggung serba salah pokoknya Ini dia Aming, selamat malam Aming Selamat malam Wis gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah Ini bisa disapa dulu nih My Rista Halo My Rista Halo Hehehehe Nyampe tuh nyampe Hehehehe Oke tau My Rista gak? Hehehehe Jawab jujur? Belum Belum, jadi My Rista itu fan base nya studio Maer gitu Amin mau gak jadi My Rista? Boleh Wis berarti Kak gratis Gak bayar Dan ada giveaway nya My Rista? Oh ada Kak entah kaos entah software nih rata apapun ada nanti Semua dapet Ada Enggak semua lah Iya kan satu-satu ya rata Iya bener Oke kembali ke tema pembahasan kita nih My Rista Jadi yang gue tau nih Lu kan viral lu terkenal karena lu ikut syuting jadi artis apa ya? Artis Hore lah ya? Figuran ya Figuran ya Artis Hore di Polisi Motret Bareng Pak Babin Iya Wow keren loh itu Ming Itu ceritanya gimana? Kok lu bisa ikut syuting disitu gitu? Itu setahun yang lalu ya Tepatnya tanggal 18 Agustus Oke 18 Agustus Masih inget ya? 2019 masih dong inget banget dong Kan sejarah Oke siap Nah itu kan pas aku di kerjaan Ditelepon sama temen dia Kerjaan apa nih? Mangkal? Enggak keliling keliling Oh keliling Oke Itu jam 11 jam 12 yang ditelepon sama temen aku Eh Ming Pak Babin butuh peran nih gitu kan Oke Peran apa ya mbak? Yowes nanti kamu ngomong sama Pak Babin gitu kan Udah gak lama Pak Babin sendiri telpon Wow Beliau sendiri? Iya langsung Pak Herman Langsung telpon Terusnya gimana Ming ditelepon sama artis dia Ayo Wah Hei Hibo sendiri ya Oh Kan gak sampe bisa diucapin dengan kata-kata ya Ditelepon kan Halo Ming? Oh iya Pak Ini Pak Babin Oh Pak gimana? Gila ya? Terus Ini nih aku ada peran Terus perannya gimana Pak? Ceritanya cowok dan dan cewek Terus meh lompat dari jembatan nanti tak tolongin Karis besarnya gitu kan Terus Pieh Gelemrak Selora Hari ini Oh bisa Pak Tak selak-selak gitu Sekali-kali terus Udah Terus itu Digirimi skrip Jam 1 jam 2 udah digirimi skrip Janjian jam 3 Terus Ketemuan dulu Itu di Angkringan Bogowonto di Poro Jada kan Wow dijemput disitu? Enggak ketemuan dulu Ketemuan Terus ke lokasinya bareng naik mobil Mobilnya Pak Babin Iya Inovaribon tuh Enak ya nampak mobil bagus gratis ya Terus Kita otw lokasi Kurang lebih jam Setelah 4 sore lah itu mulai Take ambil gambar Oh itu ada siapa Masnya Pak Babin doang Apa ada yang lain Oh itu Ada Tole Waktu itu bareng di mobil Cuman dia kan udah main di episode sebelumnya Oke Cuma bareng aja Terus ada Bu Babin Mama Wenny Iya ada Mama Wenny Nonton gak nih Mama Wenny Nonton ya Semoga nonton ya Halo Mama Wenny Terus Mbak Wenny Terus sama kameramen Dua Oh kameramen dua Terus Pak Babin sendiri naik motor Oh Pak Babin malah motoran Iya motoran Oh keren Kan bawa denok kan Oh iya denok Lah Dolkomet kemana Dolkomet waktu itu belum masuk scene Maksudnya kan gantian Oh Oke Begitu ceritanya Seru ya Itu serulah Oke by the way Gini Kok bisa namanya Aming ya Ini Mai Risa kan penasaran juga Itu nama dari mana gitu Nek nama Mungkin karena mirip Aming yang senior ya Aming senior Oh Extravaganza Bener Iya Oh iya iya Temen-temen SMP manggilnya Aming Tar 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 Gua liat Ada sih Apa Ada kemiripannya gitu Apa Bodinya Eh Tapi Tapi cantikan saya ya Oh iya jelas Kan lagi di studio gua ya Oke oh Dapet dari Temen Itu temen-temen SMP Sampai sekarang Aming Sampai sekarang Sampai sekarang Oke By the way nama aslinya siapa Eh Mau liat KTPnya aja poh KTPnya Oh Jangan-jangan Jangan Sebut aja Oke nama di KTP sama nama akte Amat Tawheed Hidayah Amat 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 Taufik Tawheed Tawheed Amat Tawheed Hidayah Amat Tawheed Hidayah Nah itu panggilannya Aming Aming Terus Banyak sih Amira 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 ada Iya kalo malem kan Terus Terus Kalo di temen-temen SD Temen-temen main tuh Tokit Dari Tawheed nya Wah sensor gak nih Jangan Oh Tokit Tokit Bukan yang itu Bukan tok Itu ya Tokit Iya Bukan tok Itu Oke Kalo gua manggilnya Aming aja ya Boleh Biar enak gitu Ming Terus ada Kayaknya ada satu peran lagi nama lu Sari Sari Iya kalo di Polisi Montret Sari Fudin Sari Fudin Iya Itu nama yang bikin siapa Pak Babin sendiri Wis Bansa Nurung Oh belum sampe sekarang Nih Pak Babin tolong dibansai Ben resmi Ini ya Oke Jadi awalnya gitu Ming ya Sampai sekarang diajak terus Sampai sekarang Asik ya Ming ya Asik Tuh ada masnya gini Gue mau nanya ada bedanya gak Maksudnya sebelum Lu ikut di Polisi Montret Sama setelah lu ikut di Polisi Montret Itu ada bedanya gak Di kehidupan lu gitu Ada Itu pasti ada Ada Apa itu Di follower Wow follower Iya 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 Gimana tuh dulu dulu sebelumnya berapa Dulu follower tuh Belum ada 2000 Masih 1700 berapa Terus 1800 Oh dulu sebelum masuk Montret Iya sebelum Sebelum syuting Terus Itu sekarang udah 5000an Wow Masih Awal-awal sih 5000an Awal Keren loh Berarti kan ada efeknya di kehidupan lu ya kan Efeknya iya Ada gak misal di jalan Di pasar atau di pangkalan Atau mana lah Ada orang yang tau lu ya kan Terus ngajak foto bareng gitu Beberapa kali ada Ada Iya Itu biasanya malah anak-anak kecil Anak SD gitu Jangan diracun nih ya Enggak Coba paling Ih Mbak Sari Mbak Sari Oh maksudnya Mbak Sari Iya Mbak Sari Cuma senyum aja sih Iya Terus ajak foto bareng Ya kalau yang minta Oke intinya gini ya intinya happy ya Happy aja sih Setelah terjun di Poltera tuh Tambah happy Tambah dikenal orang gitu Nih Gue mau nanya masalah yang agak pribadi nih Apa Dibayar gak sih Hahaha Iya dong Wow Lu jasa lu dipake Pak Babin Pak Babin bayar lu Oh bayar dong Serius itu Serius Wah ini high class nih Serius dibayar ya Serius Semuanya dibayar Talent Pemeran tambahan Pemeran figuran Dapet sangu Dapet sangu Tole juga Dapet Oke 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 Berarti enak ya Ya enak Kok gue gak pernah diajak gitu Belum Belum Pernah diajak cuman waktunya yang susah Oh iya Kalau katanya kalau ada kesempatan Ya kita disuruh main kesana gitu Cuman kayaknya berapa jam sih sini Purworejo Kalau motor aku satu setengah mungkin Satu setengah Oh ya kan aming ya kan Asli Purworejo Asli Purworejo Kalau sosok Dolkemit kamu lumayan kenal juga gak Dibilang kenal-kenal Akrab ya kalau pas ketemu di TKP aja sih Asli lucu itu orang ya Asli dia belum ngomong aja udah bikin ketau Berarti dia lucunya itu asli Asli Ya acting apalagi Berarti aslinya emang lucu Udah lucu Katanya dia tugas di lantas ya Iya di lantas Dia bagian razia Berarti kalau dia Dia kalau nilang orang ya Orang yang ditilang ya Guyu aja Tapi kalau ditilangan Beliau tegas Oh gitu Iya Kalau ada gak ya ngajak foto Mungkin Banyak mungkin banyak Mungkin next time Tolong disampaikan ya Ke Pak Dolkemit Kapan Pinarak ke Studio Maher gitu Oke Oke Nanti tak sampaikan kalau pas ketemu Wih semakasih banyak Mi ya Iya nya tuh kayak Merayu gitu Iya Aduh Ini podcast apa-apaan ya Hancur nih Oke Ming Jadi lo menikmati ya Menikmati aja Menikmati oke Yang mau Mungkin Myris lo juga pengen tau nih Di line shooting Selain ada job dari Pak Babin dan temen-temen ya Itu keseharian lo ngapain aja Aku biasanya di Rias Pengantin Rias Pengantin Rias Pengantin Iya Ikut orang gitu kan Oh ada yang buka Apa WU bukan ya Iya Ambil kayak WU gitu Tukang Rias lah ibaratnya Aku ikut orang Satu orang Ikut sana ikut sini Rias intinya Rias Rias mayat juga gak Belum Takut Takut Oke Selain Rias apa Selain Rias Paling cucu lampah Apa itu Pembuka jalan untuk pengantin Yang di depan nih Pengantin nari Intinya ada hubungan sama wedding lah ya Masih di wedding juga Ya ya Menarik nih kehidupan lo nih Dari yang tadinya bukan siapa-siapa Dan maaf Mungkin orang mandang sebelah mata Nah Kenapa Ya kan mandang sebelah mata Anjay Nah terus kemudian setelah Ya Karena Pak Babin lah ya Nah kemudian Orang mengenal lo Lebih menghargai lo gitu ya Makasih banget ya Iya Bersyukur banget Ya Orang tau aku Yang jadi sekarang Lah Pak Men Beda lah orang sekarang sama yang dulu Sekarang banyak yang nyapa Mas Amin iya Oh gitu Aku gak tau dia siapa yang nyapa Tapi dia nyapa Gila Mas Amin gitu Iya Asik ya Oke Ming Yang mau nanya nih ya Selanjutnya nih Iya Yang lo tau Omset di poltret tuh berapa sih perbulannya? Kalau omset Itu kan Yang lo lah Pak Bin sendiri Iya Saya kan ibaratnya orang luar Oke Di telepon berangkat Selesai pulang Oke Kalau lo kejadah berapa? Kalau aku Harus disebut Ya terserah lo sih sebenernya Berani nyebut gak lo? Gimana ya? Oke gini aja dah Ini udah berapa menit coy? Sebelas menit Sebelas menit ya kan? Nah mungkin Kita bongkar ini Dan gue juga penasaran sama kehidupan lo gitu Ntar kita bahas lagi di part 2 gimana? Oke boleh Gak apa-apa ya? Boleh Oke lanjut di part 2 Kita bongkar Kita unboxing ya Di part 2 kita bakal unboxing seorang Sari di poltret atau Amin Oke Ming? Oke Makasih banyak ya Iya Stay here studio Bye